Oke kita akan lanjut, kita di part yang kedua sekarang Kita tadi sudah membicarakan soal sedikit metode yang diajarkan oleh Mas Willy Yaitu bahwa tujuannya ternyata Kami masih belum tahu apa saja metodenya Apa saja metodenya Tapi dari yang Pak Fajar ceritakan tadi Kita tahu bahwa tujuan Mas Willy menelurkan metode-metode itu adalah Untuk yang kami catat Si aktor harus memiliki pengalaman batin Harus punya kepekaan indrawi Harus punya wawasan yang luas Dan tubuhnya harus punya memori yang banyak Yang upayanya untuk menghindari typical act Untuk menghindari bentuk-bentuk acting yang cenderung Sehingga tidak semuanya begitu Yang kemudian dari apa yang saya baca Di Hollywood waktu itu sekitar 1930-an Hal yang sama juga terjadi di kita Di 1960-an ini ketika Mas Willy menelurkan metode-metodenya adalah Banyak sekali acting-acting yang cenderung Acting-acting yang typical Kemudian Stanislavski masuk Merubah typical dan mechanical acting itu Jadi yang kurang lebih prinsipnya sama Seperti apa yang ditanamkan oleh Mas Willy Bahwa aktor harus punya pengalaman batin kepekaan indera dan lain sebagainya Nah selama 5 tahun Pak Fajar ada di bengkel Selain soal latihan mendengarkan musik Kemudian ada topo bisu Latihan apa lagi yang diberikan oleh Mas Rendra Yang sampai sekarang mungkin masih Pak Fajar ingat Dan mungkin juga masih berlaku Pergaulan Artinya apakah itu berkolaborasi Apakah itu hubungan guru dan murid Itu pasti memiliki satu unik Ada unikan tersendiri Bahkan barangkali Mas Willy dengan murid-muridnya yang Yang apa yang sebanyak itu Juga approach atau pendekatan Atau cara apa ya Cara menstimulasinya itu beda-beda Tetapi kalau kemudian saya memahami itu semuanya adalah bagaimana Mas Willy mampu mengangkat Atau berusaha untuk meningkatkan Kadar kemampuan Apa Apa Maafnya Ada Ada Jadi itu buku yang menjelaskan soal Bengkel teater Rendra secara Hampir utuh Ya Betul sekali Jadi Kita memiliki Yang disebut ambang batas kemampuan Oke Maksudnya Jadi Mas Willy tahu Kemampuan Katakan kemampuan saya Atau kemampuan Apa Teman yang lain Di dalam Mempersiapkan sebuah Agenda Pintas Atau pemeranan Nah Ambang batas inilah Yang kemudian oleh Mas Willy Coba digedor Untuk menjadi meningkat Sebagai Sebagai Apa Sebagai Contoh Konkret Adalah Kejadian Ketika Senior-senior Saat itu Saya belum senior saat itu Senior-senior Bengkel Kemudian hijrah Banyak hijrah Ke Jakarta Bengkel Minus Pemain Handal Sehingga kita Ketika mementaskan Di Pusang Raya Peran Teresias ini Tinggal saya Dan Adi Gordi Dan Pak Ratmo Yang diartistikan Jadi Adi Gordi Sudah dapat Peran Kreon Nah Yang menjadi Teresias Pendeta Agung Siapa Pada akhirnya Jatuh Kepada saya Sementara Mas Willy Tahu Kemampuan saya Sehingga Saat itu Cara dia Apa Meningkatkan Atau Menggedor Ambang batas Kemampuan itu Saya Harus Melaksanakan Ritual Tutup 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 Mata Selama Tiga hari Tiga malam Ketika makan Ketika berak Ketika mandi Ketika berlatih Pun Itu Dalam kondisi Tutup mata Saya Saat itu Saya Tahu Apa Maksudnya Nah Kalau Kemudian Barangkali Kalau Ini Di Tradisi Spiritual Jawa Orang Bisa Misalnya Mati Pati geni Tiga hari Tiga malam Orang poso Berakah Poso Nyiri ini Nyiri itu Dan segeranya Itu kan sebenarnya Kearahnya Sebenarnya Dalam Menggedor Atau Meningkatkan Ambang batas Kemampuan Nah itu Dilaksanakan Pada saat itu Dalam metode Bagaimana Mempersiapkan Saya Untuk bisa Memainkan Teresias Itu terjadi Dan betul Betul Ya Meskipun Pada Kenyataannya Saya Saat itu Apa sih Artinya Tidak Tidak Apa Gitu Jadi Badannya Lebih Kecil Dari Mas Rinda Sendiri Yang Memarankan Oedipus Dan Selainya Gitu Nah Tapi Dia Juga Katakan Menjadi Yang Mengejutkan Ini Ketika Tampil Artinya Apa Disko Apa Dibat Gitu Ketika Dibat Itu Tiba Tiba Tahu Tahu Tidak Pernah Selama Latihan Dia Sebagai Memerankan Oedipus Itu Jongkok Ini Yang Apa Ini Dalam Dalam Satu Satu Penampilan Adegan Ini kan Sebenarnya Bagaimana Oedipus Saat itu Tetap Apa Ada Ada Satu Apa ya Mengagungkan Atau Apa Artinya Tetap Menempatkan Teresias Dalam konteks Yang Bujuk Membujuk Dan segalanya Gitu Kan Sebenarnya Gitu Tadi Menarik sekali Ketika Pak Fajar Bilang Untuk Menyiapkan Tokoh Teresias Pak Fajar Diberikan Semacam Dalam Tanda kutip Ritual Untuk Menutup mata Selama Tiga hari Tiga malam Apakah itu artinya Mas Willy Menelurkan Metode Bertolak Dari Siapa Yang memainkan Dan tokoh Apa Yang akan Dia mainkan Betul Iya Iya Artinya Dia sudah tahu Kemampuan saya Kan Sehingga Ini Nah Kemudian Hal ini Kemudian Ketika saya Menyutra darai Juga saya pakai Tapi Dalam konteksnya Lain Tidak seperti itu Artinya Saya persiap Ketika aktor itu Tidak cukup Mantap Di dalam Memerankan Kemudian Tauber Satu jalan panjang Misalnya Dari Keilman PGB Nah Waktu itu Ketika Mas Willy Menyuruh Pak Fajar Melakukan ritual Tutup mata Selama Tiga hari Tiga malam Apakah Mas Willy Menjelaskan Kenapa Entah itu Sebelum Atau Sudah Melakukan Tidak Tidak menjelaskan Akhirnya resepsi Karena apa Karena Sebagai Anu Karena Trisias itu Buta Oke Trisias buta Dan dia Apa Dia Dominan Bahwa Panca indera Yang dia andalkan Adalah telinga Itu 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 aja Yang 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 Saat itu Terdeskripsikan Dari Mas Willy Tapi Yang lain Tidak Oke Artinya Untuk Menyiapkan Tokoh Terdesias Waktu itu Mas Willy Melihat Siapa Tokohnya Yang kebetulan Terdesias Adalah Tokoh yang Buta Kemudian Melihat Kemampuan Pak Fajar Waktu itu Dan Punya Keinginan Bahwa Oke Pak Fajar Kemampuannya Sekian Untuk Sampai Pada Terdesias Dia harus Melampaui Abang Batas Kemampuannya Maka Dibuatkanlah Mas Willy Sebuah ritual Latian Untuk Mata Tiga Hari Kurang Lebih Itu Kira-kira Logika Yang Terjadi Mas Willy Ketika Memberikan Latihan Pak Fajar Selain Itu Ketika Tidak Bersentuhan Dengan Naskah Atau Ketika Tidak Bersentuhan Dengan Kebutuhan Tokoh Latihan Latihan Apa Yang Secara Umum Dilakukan Oleh Bengkel Karena Sejauh Yang Saya Baca Bengkel Juga Sering Sekali Hampir Selalu Rutin Melakukan Latihan Entah Itu Untuk Kebutuhan Pentas Atau Tidak Untuk Kebutuhan Pentas Bahkan Malah Terkadang Kayak B-bop Misalnya Muncul Karena Proses Latian Yang Dicatatkan Kemudian Kemudian Dijadikan Sebuah Petunjuk Nah Ketika Sedang Tidak Dalam Proses Proyek Sebuah Naskah Latihan Apa Yang Diberikan Mas Willy Tetap Temanya Yang Tadi Artinya Bagaimana Mempersiapkan Aktor Atau Mempersiapkan Anggota Bengkel Tidak Menjadi Siap Dalam Berbagai Kondisi Artinya Siap Respon Merespon Atau Menanggapi Situasi Ketika Apa Ketika Apa Bengkel Menjadi Minus Aktor Aktris Banyak Usaha Usaha Yang Dikerjakan Mas Willy Sebagai Misal Dikaris Satu Metode 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 Perlengkap Diskusi Forum Diskusi Forum Pembelajaran Bahasa Inggris Forum Apa Pengembangan Pengembangan Wawasan Dengan Menghadirkan Tokoh Tokoh Di Jukja Romo Mangun Wijoyo Dihadirkan Romo Hartoko Dihadirkan Pendita Lilifeo Dihadirkan Untuk apa Untuk memberikan Satu Satu Forum Diskusi Tanya Jawab Dalam Tadi Meningkatkan Wawasan Dan bagaimana Nalar Tentang Penalaran Itu Artinya Lebih Logikal Katakan Misalnya Pas Top Nah Ini Dikerjakan Di saat-saat Tidak Mempersiapkan Sebuah Pementasan Juga Dalam Tadi Anda Sudah Singgung Tentang Perjalanan Topo Misu Tapi Ini Model Yang Lain Tetap Dengan Outbound Tetap Dengan Latihan Keluar Tetapi Dengan Materi Apa Materi Yang Lebih Lengkap Artinya Disitu Kita Bahkan Tidak Hanya Lebih Panjang Jadi Pernah Dari Bengkel Teater Bermalam Malam Tidak Cukup Hanya Satu Hari Satu Malam Gitu Tapi Sampai Satu Minggu Mengahirkan Satu Pengembaraan Dari Bengkel Kemudian Singgah Di Sendangkasian Tempat Latihan Banyak Hal Disana Itu Dari Sendangkasian Kemudian Ke Selarong Di Atas Gua Selarong Itu Dari Selarong Kemudian Pindah Menyeberang Progo Sampai Kepada Panggung Di Makom Yang Panggung Disimpulnya Saat Itu Dari Yang Panggung Kemudian Keselatan Ke Pandansimo Dari Pandansimo Kemudian Apa Berakhir Di Sorobayan Jadi Perjalanan Melingkar Begitu Sampai Saat Hari Terakhir Itu Mas Redera Sukaran Untuk Berjalan Karena Pahanya Lecet Pakai Jean Sehingga Jalan Kaki Panjang Berakhir Di rumah Saya Rumah Saya Dulu Di Sorobayan Nah Sementara Di Setiap Pemberhentian Itu Mas Willy Bukakan Karya-karya Para Maestro Lukis Dunia Di Itu Ya Termasuk Misalnya Karya Mas Pak Rusli Misalnya Kemudian Suruh Menikmati Suruh Mengamati Kemudian Ada Satu Dialog Dan segalanya Gitu Jadi Kemudian Juga Para Lukis Maestro Dunia Yang lain Tapi Juga Kemudian Mas Willy Bicara Tentang Karya Sastra Yang saat itu Kalau gak salah Semacam Karya-karya Haiku Atau apa Gitu Yang Yang hanya Singkat-singkat Itu Disamping Tentunya Dalam Setiap Pemberhentian Itu Ada materi-materi Yang langsung Diberikan Nah Sayang Saya tidak 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 Mengingat Materi Apa Saja Di Setiap Tempat Itu Tapi Kurang lebih Jadi Ada materi-materi Yang Yang Apa Yang Disampikan Mas Willy Nah ini Sebenarnya Untuk apa Untuk bagaimana Memberikan Satu Kelengkapan Kesiapan Kesiapan Cara Pandang Para Pemainnya Terhadap Kehidupan Ini Nah Kalau misalnya Kemudian Kita 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 Berbagi Bahwa Kebutuhan Keaktoran Ada pada Empat Hal Yaitu Tubuh Suara Pikiran Dan Perasaan Kalau misalnya Dalam Empat Kategori Itu Misalnya Kita Mulai Dari Olah Tubuh Waktu Itu Ketika Pak Fajar Di Bengkel Olah Tubuh Apa Aja Yang Dilakukan Oleh Yang Diberikan Oleh Mas Willy Yang Dilatihkan Bersama Mas Wili Dari Tubuh Dulu Disamping Disamping Tadi Yaitu Gerak Indah Bergerak Merespon Musik Berikutnya Juga Ada Artinya Juga Masuk Dalam Ini Dalam Saat Kosong Program Ada Dilatih Juga Yang Dicebut Gerak Nurani Gerak Nurani Gerak Nurani Adalah Satu Apa Satu Pelatihan Yang Berangkat Dari Suasana Meditatif Kemudian Suasana Yang Tadi Saya Sebutkan Non Verbal Itu Kemudian Diwujudkan Dalam Gerak Nah Biasanya Ini Harus Harus Jujur Harus Harus Ikhlas Kemudian Juga Menangkap Impuls Atau Durungan Dari Dalam Biasanya Itu Kemudian Dimulai Dari Gerak Kecil Kecil Tapi Dalam Prosesnya Adalah Itu Seluruh Tubuh Menjadi Tergerak Sampai Pada Akhirnya Itu Gerak Nurani Itu Yang Meskipun Pada Akhirnya Itu Kemudian Dilarang Dilarang Gak Boleh Dilakukan Yang Melarang Suhu Saat Itu Ketika Gerak Silat Masuk Itu Gak Boleh Lagi Dilatih Karena Ketika Ada Faktor Bahayanya Bahaya Yang pertama Adalah Bahaya Fisik Ketika Terjadi Benturan Nah Saya Pernah Malam Itu Betul Betul Mengalami Ketika Di Dalam Gerak Nurani Bareng Bareng Itu Nah Sayang Saat Itu Semuanya Terlibat Jadi Tidak Ada Yang Menjadi Pengamat Tidak Ada Yang Menjadi Penyelamat Jadi Ada Almarhumah Mbak Narti Itu Punya Durungan Untuk Jalan Merambat Di Sembok Dan Langkah Demi Langkah Kemudian Ada Yang lain Durungan Yang Saya Saat itu Mendapat Durungan Untuk Tidur Merapat Kesimbul Nah Itulah Terjadi Kelasnya Apa Satu Satu Saat Ingat Jurninya Mbak Narti Akan Melewati Tubuh Saya Dan Itu Terjadi Artinya Dari Kaki Naik Sampai Anu Dinyak Nah Tidak Bapak Disini Masuk Sampai Ber Nah Ketika Di Dada Ketika Di Dada Saat Itu Keinjep Saya Pengen Harus Bernafas Nafas Tidak Apa Tertahan Hanya Satu 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 Detik Nah Ternyata Itu Menjadi Fatal Karena Apa Karena Dengan Sendirinya Saya Luka Dalam Karena Ini Lewat Tapi Saat Itu Ketika Saya Dijak Dada Saya Dan Saya Bernafas Yang Kemudian Tidak Tau Mungkin Karena Habis Itu Luka Dalam Itu Kemudian Cahaya Saya Menjadi Kehijauan Sehingga Suhu Saat Itu Bapak Subur Raja Tau Kemudian Saya Dikasih Satu Gerakan Begitu Jalan Panjang Begitu Nah Tau Saya Karena Ada Bukti Nah Ketika Jalan Panjang Itu Saya Ratih Kemudian Satu Saat Disini Ada Sesuatu Yang Mengganggu Dahak Ternyata Dahaknya Adalah Darah Nah Ketika Kemudian Saya Lapor Ke Suhu Saat Itu Suhu Sedang Dialog Dengan Mas Wili Kata Begitu Saya Lapor Kok Ini Ada Suhu Laporan Begitu Langsung Benar Enggak Ren Itu Jadi Itu Apa Apa Sepertinya Menjadi Pembicaraan Sebelumnya Sebelum Saya Datang Sudah Jadi Pembicaraan Antara Mas Wili Dan Suhu Saat Itu Jadi Tingkat Bahayanya Seperti Itu Nah Tingkat Bahaya Yang Lain Yang Fatal Adalah Ketika Kita Gerak Nurani Itu Sebenarnya Pengusungan Energi Energi Kita Itu Kemudian Split Terpecah Orang Memang Orang Menjadi Apa Dengan Latihan Gerak Nurani Orang Menjadi Apa Menjadi Clairvoyant Punya Kemampuan Clairvoyant Melihat Kejadian Yang Akan Terjadi Melihat Kejadian Sana Kemudian Bisa Apa Bakat Bakat Yang Lain Barangkali Akan Bisa Memijit Menterapi Orang Bakat Yang Lain Barangkali Bisa Itu Jadi Banyak Bakat Alamnya Kita Yang Itu Keluar Nah Itu Sebenarnya Itu Adalah Tenaga Inti Kita Katakan Tenaga Tenaga Chi Kita Kalau Di Dalam Sinat Itu Adalah Chi Tapi Itu Adalah Daya Hidup Yang Keluar Nah Ketika Daya Hidup Keluar Kalau Ada Anasir Atau Ada Katakan Ya Misalnya Apa Itu Yang Anasir Hitam Atau Anasir Gelap Yang Lain Ada Tempat Kosong Kemudian Masuk Itu Fatal Atau Istilah Awam Kita Kesurupan Kesurupan Itu Fatal Betul Sehingga Tidak Akan Bisa Ditolong Itu Yang Dua Bahaya Fisik Tapi Juga Kejiwaan Makanya Kemudian Dilarang Oleh Suhu Jadi Dulu Sempat Ada Latihan Namanya Gerakan Nurani Saya Coba Menyimpulkan Sedikit Untuk Teman-teman Yang Menengarkan Ya Dan Gerakan Nurani Itu Adalah Gerakan Yang Kalau Gerak Indah Berawal Dari Musik Teman-teman Merespon Musik Itu Bergerak Sesuai Dengan Musik Yang Saya Mainkan Kalau Gerak Nurani Sifatnya Lebih Meditatif Jadi Seolah Dia Sedang Mengosongkan Dirinya Kemudian Bergerak Sesuai Energi Yang Membawanya Gerak Nurani Kemudian Dilarang Oleh Suh Suburah Harja Karena Dua Hal Yang Berbahaya Yang Bapak Jat Tadi Yang Pertama Soal Tidak Ada Kontrol Antara Satu Dan Dua Orang Yang Cidera Yang Lain Yang Soal Karena Kita Sedang Mengosongkan Energi Mengosongkan Diri Kemudian Energi Yang Lain Yang Yang Mungkin Secara Logika Tidak Bisa Kita Jelaskan Tapi Dengan Budaya Mistis Kita Maka Orang Bisa Katakan Secara Sederhana Kesurupan Atau Kemudian Kemasukan Energi Negatif Yang Lain Sebagainya Yang Merani Jadi Dilarang Oleh Suburah Nah Ketika Kemudian Gerak Nurani Dilarang Apakah Mas Willy Menemukan Bentuk Latihan Lain Ya Saat Itu Mas Willy Sudah 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 Dapat Gerakan Gerakan Dari Bango Putih Oke Pak T contrast packing Dan 3 5 6 8 Terima kasih.